Kitab Esther, Pasal 7 Rencana jahat Haman terbongkar Demikianlah Raja dan Haman pergi ke perjamuan Esther. Sekali lagi, pada waktu minum-minum angkur, Raja bertanya kepada Esther, Apakah permintaanmu, Ratu Esther? Apakah yang kau kehendaki? Apa saja yang kau inginkan, akan kuberikan kepadamu, sekalipun separuh kerajaanku. Maka Ratu Esther menjawab, Jika hamba mendapat pengasihan baginda ya Raja dan baginda berkenan, Selamatkanlah nyawa hamba dan nyawa bangsa hamba. Karena hamba dan bangsa hamba telah dijual kepada orang-orang yang berniat membinasakan kami. Kami sudah ditetapkan akan dibunuh dan ditumpas. Sekiranya kami hanya dijual sebagai budak, barangkali hamba dapat berdiam diri saja. Karena kesengsaraan yang cuma sebegitu, tidak berarti bagi baginda. Namun, apa yang akan terjadi ini, pasti menyebabkan baginda menderita kerugian besar yang tidak dapat diganti dengan uang betapapun banyaknya. Apa sebenarnya yang sedang kau bicarakan ini? Kata Raja Ahasueros. Siapa yang akan berani berbuat demikian? Esther menjawab, Haman yang jahat ini adalah musuh kami. Haman menjadi pucat karena ketakutan di hadapan Raja dan Permaisuri. Raja bangkit berdiri dan pergi keluar ke taman istana. Sedangkan Haman tinggal untuk memohon kepada Ratu Esther agar menyelamatkan nyawanya karena ia tahu bahwa ia pasti akan dihukum mati. Dalam keadaan putus asa, ia menjatuhkan diri pada tempat pembaringan Ratu Esther, tepat ketika Raja kembali dari taman istana. Apakah dia masih akan memperkosa Ratu di dalam istana ini di depan mataku? Seru Raja dengan geramnya. Seketika itu juga, orang mengenakan selubung kematian ke muka Haman. Lalu, Harbona, seorang pendamping Raja, berkata, Baginda, Haman baru saja menyuruh orang membuat tiang gantungan setinggi lima puluh hasta untuk menggantung Mordecai, orang yang sudah menyelamatkan nyawa Baginda dari komplotan pembunuh. Tiang itu didirikan di halaman rumah Haman. Gantunglah Haman di situ, perintah Raja. Mereka melaksanakan perintah itu, dan murka Raja pun redalah.